Intro Beredar di media sosial, video aksi sigap tim pos kamling jalan raya atau PKJR selamatkan bus yang remblong di Siting Jauh Lawik. Pada video singkat, tunggahan pemilik akun Instagram Ad Viral Sekali menunjukkan suasana ditanjakan Siting Jauh Lawik, Jalan Raya Padang Jambi, Kota Padang, Sumatera Barat. Saat itu tampak sejumlah kendaraan yang melintas dengan cukup berhati-hati. Bersamaan dengan itu, tampak satu unit bus ANS tujuan Padang, Jakarta yang tengah melintas. Namun saat itu bus tersebut menunjukkan gelagat aneh yang terus melaju lurus perlahan di tikungan yang harusnya berbelok. Ketika sadar bus tersebut ternyata mengalami remblong, tim PKJR yang tengah bertugas pun sontak kalang kabut. Dua orang pria tampak berlari dengan cepat mengambil balok besar untuk mengganjal ban belakang bus itu. Dengan begitu seorang pria berkawas hitam dengan cepat mengganjal ban belakang bus tersebut dengan balok. Namun karena satu balok belum cukup kuat untuk menahan bus tersebut, rekannya itu pun mencari balok lainnya. Setelah itu pria itu juga ikut mengganjal ban belakang sebelahnya. Nasib baik, ganjalan balok tersebut bekerja dengan baik dan bus ANS itu seketika berhenti. Aksi tim PKJR itu sontak menuai pujian dari warganet. Seperti yang diketahui, selama ini tim PKJR kerap kali disebut pungli, lantaran kerap kali didapati menunggu diberikan uang oleh sejumlah kendaraan yang melintas. Namun unggahan ini membuktikan bahwa pekerjaan mereka lebih dari itu. Mereka lah yang berada di garda terdepan untuk menyelamatkan kendaraan yang bermasalah ketika melintas di tikungan tajam tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!